selamat menikmati langsung liat aja nih tampang-tampangnya nih mereka nih udah akan membawa semua motor yang disini untuk tujuan ke bengkelnya mister pun pun skuter 0231 guys pindah tempat baru yang lebih mungkin kalau gue kemarin lewat gokil banget sih gayanya tempatnya keren banget dan tentunya ini gue pengen rolling sekalian sama anak-anak mudah-mudahan sampai dengan selamat dan tentunya nanti gue akan nyalakan kamera kedua gue kemarin beli ini guys nih kita liat gue kemarin dikomporin anak-anak suruh pake sena guys jadi ini gunanya untuk merekam posisi lagi di jalan guys dan tentunya nanti gue nih berempat vespa bakal nyala semua so langsung pindah aja ke kamera dua ya guys ya see ya oke guys kita langsung nih menuju wooooww sombong amat oke dia pamer speknya yang sudah kencang gila gila gokil keren keren oke guys jadi gue yang paling buntut karena mesin gue ini jujur aja cuma masih apa nih pasang eh cutek ya kalau gak salah ya dia gue dari sejarahnya ini gue sedikit cerita nih sembari berjalan-jalan nih sama anak-anak nih ini vespa gue dari nol sampai jadi begini gue bener-bener dirakitin sama mister pun pun nih dan garapannya tuh gila sih gokil banget rapi banget dan tentunya speknya juga dia bisa pilihin yang paling tepat dan sesuai kebutuhan guys itu yang paling gue suka parah ini rame banget dan ini suasananya mendung nih mau hujan dan ini gue sedikit grogi karena aduh ini udah pengen hujan parah sih gokil dan yang lain ninggalin gue guys gila 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 pada ninggalin gue parah banget dan ini gue harus mengejar mereka-mereka semua karena ini udah mulai hujan oh tidak oke jadi gue lanjut lagi guys gak apa-apa nih hujan-hujanan sedikit gue senengnya pun pun dia tau banget sih maksudnya kebutuhan gue dalam memodifikasi motor atau enggak vespa-nya ini ya dia sehati banget sih guys sama gue sih gila sampai akhirnya gue cocok banget dan gak pernah ngecewain gue nih project sama dia nih gokil banget sampai akhirnya nanti kita mau ikut satu event dan berisik banget gila oke anak-anak kurang ajar pada ninggalin gue semua tadi udah deal-dealan pada gak boleh ninggalin gue sekarang gue ditinggal hai oke keren banget dan yang paling menyedihkan adalah ini motor-motor semua udah di detailing hujan ya jadi sayang banget sih sebenernya tapi gue nanti bakal nge-detailing lagi di tempatnya si pun pun tapi ini keren banget jujur gue baru pertama kali ini rame-rame asik-asikan sama anak-anak semua ini motornya sih emang baru kelihatan ya kalau emang kita ngerakitnya detil rapi berspek wuh liat gila motornya si bastian aquaman keren banget sih ah gila keren 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 banget keren banget gue demen banget fuck keren nah ini nih ini Vespa head-down banget ya ini peleknya kalian boleh cek harganya berapa ini Marus yang drag guys gila nuansanya gold ditambah par-pargelioni nya juga udah nempel gokil abis harganya wuh mantap ya dan ini nih ketuanya nih si debrong number one jadi gue juga baru tau guys sedikitnya ini gue berbagi info dia udah menggunakan ecu nya namanya eraser eraser guys jadi dia bisa merubah 4 modul suara langsam si Vespa yang ibaratkan tadi ya langsamnya alus langsamnya mau dibikin sedikit kasar gila sih tapi yang favorit tetep buat gue tapal kuda guys jep 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 gila keren banget wah ini peleknya sih gue no comment sih ini dia CS gue mabrok jadi kita ini stylingnya sama banget nih nih Vespa gua sama Bastian ini sama persis karena kita disini emang pengen menjadi pionir apa nih forged carbon ya jadi kita ini bukan menggunakan karbon-karbon yang biasanya yang seperti itu guys nah itu yang kotak-kotak biasa twirl biasa tapi kita menggunakan yang forged jadi kembangnya itu kayak marmer ya guys jadi lebih tepatnya ini ke arah yang marble guys marble itu marmer alias motifnya itu abstrak jadi kalian bisa bermain alirannya mau mainan elegan atau enggak mau mainan racing kalian masuk semua yang jelas ini forged carbon vacuum made handmade 100% by earth auto concept jadi asik banget menurut gue nanti untuk cuplikan selanjutnya datang ke tempatnya si boss satu ini nanti kita akan kasih sedikitnya review sedikit-sedikit tentang spek Vespa Vespa Hedo Nature Bone guys jadi kita sama-sama pengen membuat culture disini untuk aliran modifikasi Vespa jangan ibaratkan kita sudah memberi barang-barang Vespa yang ibaratkan cukup mahal guys tapi salah gitu ya dan tentunya harganya juga gak tangguh-tanggu sih kalau Vespa sih tapi kalau dipun-pun dia bisa ya nego-nego asik lah pokoknya gitu guys ya pokoknya ini gue udah sampai dan udah ada kameramen earth udah stand-by jadi ini udah kita mau masukin si Vespa-nya ke dalam oke dan ini dia bengkelnya mister pun-pun ada disini guys ya jadi kalian langsung tuh kelihatan dari pembensin shell juga deket ini bener-bener di perempatan jalan dan tentunya ini gokil banget ada si Udin Udin I love you Udin nah ini udah sampai semua sekarang giliran Vespa gue yang dimasukin guys oke mudah-mudahan ke depan gue bisa upgrade lagi dan gue gak tau disini gue bakal diracunin apalagi menyentuh handle guys oke udah sampai oke so pindah langsung ke kamera satunya guys oke see ya hah hujan hujan oke guys ini udah nyampe lagi disini nih langsung nyambung cut off gue bingung tadi cara pake Sena ini baru pertama kali seumur hidup gue pake Sena dia ternyata setiap kurang lebih 10 menit dia cut off sendiri guys jadi langsung ngecut ke next video kita harus pencet lagi dan itu gue baru tau dan kaget banget pokoknya ini udah tepat nih ada baba Diki juga disini so mungkin nanti sedikit ngoce-ngoce ada Diki yang perwakilkan dulu dan ya sembari lo present lah bantu promosi temen kita lah ya gak tempat-tempatnya dari jalan apa-apanya kita langsung oke guys ini jadi ada di Kesambi ini lo kalo mau ke Jakarta gitu mau ke tol pasti lewat sih kalo dari kota gitu ya terus nih Vespa disini banyak banget ya ya iyal ya Vespa ya ini ada sprint sprint itu ada LX ya LX terus segala macem deh sprint lagi ini Jupiter MX gue gak tau diapain terus ini sprint- sprintnya tadi terus kalo kalian liat disini alat-alatnya tuh udah proper banget dia ada pressure buat oli gitu juga ada terus ya alat-alatnya lengkap deh dan tertata rapih ya tertata rapih buat tempat ban juga tertata rapih terus disini juga jual aksesoris-aksesoris buat Vespa gitu guys kalo lo liat sono itu pertama disitu ada kerapot-rapot terus ada kayak itu semacam standar ya standarnya yang udah chrome gitu terus ada pedok ban depan terus ini body-body segala macem helm juga disini jual ini perze Leonis Leonian Juniorwi SIP segala macem ada terus disini ada oli iPhone juga eh iPhone gimana sih ngomongnya gitu deh terus carbon-carbon disini juga ada terus barang-barang Polini apa segala macem pokoknya lo bawa Vespa standar masuk sini langsung jadi Vespa modif pokoknya langsung modif abis parah terus nih ada anti gores 10 meter kayaknya gue bego banget nah ini gue matelapan tutup oli tutup bensin ini kunci Vespa lucu ya jadi kayak daun ya terus Baut Pro Bold disini juga jual kayaknya pokoknya lengkap deh everything you want anything you want terus disini sofanya enak jadi kalo kalian lagi nungguin mobil kayak motor terus ehm ngantep tidur aja terus itu Brembo disini juga ada Brembo kalo lo mau ganti Brembo bisa disini terus tuh ada footsteps segala macem terus ini yang sesuai kecil buat kayak kunci gitu juga ada jadi lengkap banget ya gila asik sih oke terus itu kalo yang anak Vespa sebut kirian disini juga lengkap tuh ada fan belt fan belt apa sih namanya ehm belt CVT terus ada pair CVT nya ada pulley apa terus segala macem pokoknya lo mau main kirian disini juga bisa ada semua terus itu ada cover CVT segala macem dan itu kotak pelek legend peleknya entah dimana hehehe terus disitu ada Ohlins jadi kalian disini Ohlins juga ada ya pokoknya yang pokoknya lo udah bawa kesini Vespa standar aja deh pokoknya Vespa standar aja lo bawa kesini kesini langsung full modif pokoknya oke mungkin udah dijelasin semua itu apunpunnya juga baru kelar tadi riding gimana A? jadi gue mau nanya nih paling ah lagi sibuk deh paling ini digerbek iya digerbek nih digerbek habis pokoknya iya siap siap kesini nih ya lebih rengat kalau disini pertama khusus Vespa atau semua motor bisa? untuk disini kita kebanyakan dominan Vespa Matic Vespa Matic ya cuman kita Vespa Erova kayak Jenggo Aprilia kita nerima terima juga iya untuk sekutar sekutar apa namanya Eropa kita bisa oh pokoknya Eropa mainnya disini ya iya kita bisa terus partnya juga udah lengkap banget ya kak mungkin untuk part itu belum terlalu lengkap oh belum lengkap belum, belum terlalu lengkap cuman untuk segini mencukupin lah A mencukupin ya iya biasa kerenang guru pasti mencukupin A lumayan ini untuk tune up, untuk service, untuk aksesoris kalau ada yang dicari belum ready kita pesen bisa oh bisa pesen ya bisa pesen tapi kalau buat ngeliat sekarang sih kayaknya ga usah pesen juga Vespa standar dateng pulang modif bisa ya sehari ya bisa bisa oke terus trik pertama nih biar kan banyak nih sekarang yang mainin Vespa nih iya pertama kali Vespa mau keliatan banget modif diapain untuk pertama untuk modif untuk segi tampilan tampilan ya untuk tampilan biasanya memilih ke apa namanya ban ban kita 1 tingkat biar lebih gemuk oke yang kedua biasanya kaki-kaki dari pelok dari shockbacker itu dari perintilan jeloni itu biasanya iya biasanya lebih dominan kesana untuk mesin biasanya kekirian kekirian ya upgrade CPT ya CPT ya warian ya buat meningkatin apa namanya meningkatin tarikannya lebih enteng kak kalau yang kayak abun pun nih yang di langsampai apa tuh itu itu kita ganti ECU stand alone oh itu stand alone ya kita bisa disini setting rakit sekalian setting untuk maksimalin kapasitas mesinnya kita bisa oh jadi kalau pakai ECU stand alone itu sebenarnya mesin standar pun gak masalah berarti bisa bisa ya kita mapping lagi dengan sesuai kapasitas mesin oh di map lagi ulang ya ya betul oke 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 jadi udah perfect dan kebetulan kayaknya itu udah customer lagi jadi silahkan silahkan jadi disini pokoknya rame banget gua pun pun wah ini pun pun ya gua pun pun mau nanya A kalau modif nih start budget berapa nih A kalau Vespa A sebenarnya tuh tergantung kegunaannya mau kayak gimana bro jadi kalau kayak sekarang panggil A oh iya A jadi untuk sekarang itu banyaknya kan kealiran racing A iya dan tentunya kalau sekarang tergantung budget gimana A kuatnya segimana oke jadi Vespa ini sebenarnya barangnya tuh emang mahal-mahal mahal ya tapi banyak tembakannya oke gitu kok gua kayak orang lagi pengen ngaji udah lah cukup oke jadi mungkin sedikit banyaknya begitu intinya berhubung lagi sibuk lagi gua mau nantangin si owner apa nih apa nih gua mau nantangin owner kemarin tuh lu disalah-salahin loh ngejelasin spek Vespa oh gitu lu disalahin apa tuh tapi gua sekarang pengennya dia ngejelasin sendiri ah boleh boleh itu ya gua salah apa ya kemarin ya enggak sebenernya kita gimmicknya gak salahin gitu oh salah-salahin enggak masalahnya kemarin kemarin gua bukannya ini emang gua gak tau dan gak mau sotay gua sebut setau gua ya sotay juga sih namanya oke mungkin nanti kita tunggu owner lagi sibuk jadi nanti kita lanjut lagi guys dadah